Intro Halo sahabat love story dimanapun anda berada mudah mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari diskinya Oke guys balik lagi di channel ini yang tentunya akan membahas sebuah alur cerita sinetron love story the series Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi guys untuk kita saksikan Dan jangan lupa juga disini untuk menonton videonya sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Dan langsung saja ke pembahasan dimana kali ini terlihat ada seorang pria yang mungkin pria tersebut adalah laki-laki yang memang kaya raya Dan kemungkinan besar disini orang tersebut pun datang ke sebuah kape yang dimanajeri oleh Vanessa Yang tentunya disini orang tersebut pun menanyakan Vanessa entah itu mantan dari Vanessa apakah mungkin itu adalah laki-laki yang akan mendekati Vanessa pada saat itu nih guys Tentunya Vanessa pun sangat begitu terkejut ketika melihat laki-laki tersebut dan Vanessa juga disini mengungkapkan kalau dirinya itu baru memperkenalkan namanya terhadap laki-laki ini nih guys Dan di lain sisi dimana kali ini Rama pun yang sudah begitu diperhatikan oleh Raisa Nampaknya kali ini Raisa pun sangat begitu tersenyum tersipu malu ketika ia berhadapan langsung bersama Rama Lantas ini adalah siasat dari Tangkurak Dinda pun sangat semakin lancar nih guys Karena kemungkinan besar Raisa pun disini sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya terhadap Juragan Domang Dia pun harus menepati semua janjinya terhadap Tante Dinda Lantas apakah tindakan Tante Dinda selanjutnya ketika mengetahui kalau Raisa pun akan didekatkan bersama Rama Namun apakah Rama juga disini akan menerima Raisa sebagai calon istrinya nih guys Namun sebelum lanjut juga tidak usah-usah dan tidak ingat-ingat juga bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini yang langkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya nih guys Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari Sinetron ke sayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan Love story ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Nah guys tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama juga kita langsung saja ke pembahasannya Di adegan pertama kita pun bakal disukurkan lagi Dengan alur-alur yang semakin dibikin buffer nih guys Karena kali ini Rama pun sudah mengetahui kalau siasa Tante Dinda ingin mendekatkan dirinya bersama Raisa Karena Rama pun disini tidak mau menyangkal ucapan dari Tante Dinda Apabila Rama menyangkal dan membantah semua kemauan dari Tante Dinda Tentunya terjadilah percekcokan diantara ibu bersama anak ini nih guys Karena disini Rama pun hanya bisa menuruti semua kemauan dari Tante Dinda Karena bagaimanapun juga Rama disini masih mencintai Vanessa Namun nyatanya Rama pun hanya bisa mengiakan dalam hatinya Raisa pun disini sangat begitu perhatian nih guys Senyum manisnya yang begitu membuat Rama pun disitu terkesipu malu Melihat raut wajah cantik dari Raisa Tentunya Tante Dinda pun melihat kejadian tersebut Nyatanya Tante Dinda pun sangat begitu bahagia dan rencananya pun sudah berhasil Disini Raisa pun mencoba untuk membenarkan sebuah talidasi yang ada di leher si Rama Tentunya membuat Rama pun disitu ya tersanjung nih guys Karena mungkin perhatian Raisa selama ini terhadap dirinya Karena yang sudah kita ketahui Bahwasannya Raisa pun disini melakukan itu karena Keniatannya daripada dia menikah dengan Juragan Domang Yang sudah begitu tua Mendingan dia menikah dengan si Rama yang begitu sosok mapan Cowok ganteng yang mungkin semua wanita pun bakal menyukai Rama ini nih guys Dan disinilah memang trik dari Raisa pun memang sudah begitu bulat nih guys Ketika ia menyanggupi semua persaratan dari Tante Dinda Untuk mendekatkan dirinya bersama Rama Siapa sih yang gak mau kalau dikasih uang Satu M terus ditambah lagi menikah dengan laki-laki tampan dan mapan seperti Rama nih guys Dan singkat cerita di lain sisi Dimana kali ini Vanessa pun sangat begitu penasaran sekali Dan ia pun ingin mencoba untuk bertemu dengan Rama Nyatanya disini Andi pun sangat begitu kesal dan sangat begitu gerget nih guys Karena dia pun sangat ingin bertemu dengan Vanessa Entah sampai kapan dia harus bersabar dan menunggu Vanessa Agar supaya Vanessa pun bisa kembali untuknya Juragan domang pun disini hanya bisa membohongi si Vanessa Karena memang kali ini juragan domang pun mempunyai rencana licik Yaitu siasat dan tentunya Juragan domang pun ingin mendekatkan Vanessa bersama Andi Karena ia pun tahu kalau selama ini Andi telah mencintai Vanessa Dan ia pun akan melakukan berbagai macam cara Agar supaya Vanessa pun disini bisa dekat kembali bersama Andi Di adegan selanjutnya dimana kali ini terlihatlah Atar Pada saat itu nih guys Karena Atar pun disini mungkin sedikit agak semangat Karena dia pun baru saja bertemu dengan Madina Namun di lain sisi disini Rian pun sangat begitu cemburu nih guys Sebenarnya dia pun merasa cemburu Melihat kedekatan Atar bersama Madina Dan tentunya wanita yang dicintai oleh Rian pun sama persis Dengan wanita yang dicintai oleh Atar Nyatanya Rian pun sedikit agak kecewa Namun itu semua demi abang Atar Dia pun harus rela dan mengorbankan perasaannya Untuk Madina Karena terlihat juga disini Rian pun mengungkapkan dalam hatinya Atar pun disini semakin semangat ketika ia bekerja bersama Madina Apalagi sekarang Atar pun sudah dipercaya oleh Madina Dia pun bisa membuatkan Kofila Tahjan Yang mungkin diminati banyak customer Sehingganya Madina pun disini terkesipu senyum Abis ya guys Karena di episode sebelum-sebelumnya Atar pun memang disini selalu berjuang Dan berusaha untuk mendapatkan cintanya Madina Sebenarnya Madina pun disini berpikir Kalau selama ini Atar pun memang benar-benar sudah berjuang Dan berusaha mengorbankan dirinya untuk di Madina ini Di adegan selanjutnya Di mana kali ini Dr. Dilan bertemu dengan Maudie Di mana kali ini Dr. Dilan pun mengungkapkan kepada Maudie Apa-apa yang sudah dimiliki Sama kita semua itu hanyalah sebuah titipan dari Allah Dan nyatanya Dr. Dilan pun disini Memberi nasihat kepada Maudie Agar supaya tidak terlarut-larut untuk memikirkan laki-laki Yaitu suaminya Nampaknya Maudie pun belum bisa menerima semua ini Karena Maudie pun masih berharap Kalau Ken itu masih hidup dan bisa bertemu dengannya kembali Dan ini adalah salah satu siasat dari Anita nih guys Karena Anita pun disini ingin mendekatkan Maudie bersama Dr. Dilan Siasat Anita pun sekarang semula semakin berhasil Ketika Dr. Dilan pun datang ke rumah Maudie Dan mengungkapkan kepada Maudie bahwasannya Maudie pun harus bisa mengikhlaskan dan menerima semua takdir dari yang diatas Tentunya Argana pun disini Hanya bisa terdiam dan bertanda tanya nih guys dalam hatinya Entah apa yang direcanakan Anita selanjutnya Karena memang Argana pun disini sangat semakin muak Dan murka sekali nih guys Ketika melihat tangkurat Anita yang selama ini Sudah mengambil alih atur siasat dari Maudie Sebenarnya Maudie pun disini selalu berharap Kalau Ken pun itu bisa kembali dan selamat Kembali dalam pelukannya Dan kita doakan saja yang terbaik buat Ken bersama Maudie Agar supaya Ken pun bisa hadir kembali Kedalam sinetron ini Dan kita tunggu saja ya guys Semoga aja Ken bener-bener bisa kembali lagi Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Kanal subscribe itu gratis Saya Pamitun Nur Didi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh